Oke, jumpa lagi di channel Simba Buyut. Nah, baru-baru ini Google menonaktifkan fitur inspect URL atau kirim index artikel ya. Mulai di tanggal 14 Oktober kemarin. Di dalam Google Webmaster, inspect URL ini tidak bisa kirim URL untuk dikirim ke index ya. Seperti dalam pernyataannya di halaman Google, pada tanggal 14 Oktober, Google menonaktifkan untuk request index. Nah, mungkin ini karena ada perbaikan bug ya, mungkin nanti akan diaktifkan kembali karena sifatnya ini sementara. Nah, saya akan tes apakah benar-benar tidak bisa. Karena menurut info, ini tidak bisa ya, sudah tidak aktif. Nah, di sini saya sudah punya satu artikel, satu konten yang belum saya publish. Kemudian nanti saya akan publish dan nanti akan saya coba kirim ke index ya. Nah, saya akan coba publish dulu di sini. Saya simpan dulu. Nah, kemudian saya akan coba lihat ya ini. Nah, ini saya publish salah satu konten ini ya. Saya publish. Kemudian ini akan saya copy, akan saya coba kirim ke inspect URL di Webmaster ya. Saya paste di sini. Kemudian saya enter. Nah, di sini apa saya bisa untuk kirim index. Nah, di sini keluar peringatan ya, tindakan halaman di nonaktifkan untuk sementara. Nah, ini jika dipelajari masuknya ke sini tadi ya. Yang pemberitahuan ini tadi. Sedang ada perbaikan ya. Mudah-mudahan ini cepat diaktifkan kembali. Karena ini penting agar artikel kita cepat terindex. Tentu kita harus setiap selesai update artikel, sebaiknya dikirim ke index ya. Inspeksi URL ini. Nah, di sini tidak bisa nih minta pengindexan ya. Di sini. Biasanya kan setelah masukkan URL, kemudian enter di sini bisa ya. Sekarang saya akan coba uji URL aktifnya. Saya akan coba. Apakah URL saya ini sudah aktif atau belum? Nah, tadi sudah saya publish. Tentunya harusnya sudah aktif ya. Kita tunggu. Ini butuh beberapa waktu ya. Nah, oke. Ternyata URL-nya aktif dan bisa dikirim ke index seharusnya. Karena ini sudah ada hasilnya. Muncul URL tersedia untuk Google. Nah, biasanya di sini kita bisa klik minta pengindexan ya. Agar segera diindex. Nah, tapi di sini ternyata memang tidak bisa. Karena di non-aktifkan. Oke, jadi solusinya gimana ya. Mungkin kita tunggu saja. Namun akan saya coba apakah tanpa minta pengindexan ini. Inspeksi URL apakah bisa terindex ya. Nanti kita coba setelah beberapa menit biasanya ya. Kita coba dulu. Saya akan coba di sini. Oppo F17 ya. Nanti akan saya coba di halaman sini. Setelah beberapa menit. Kita paste. Kemudian masukkan nama blog-nya. Nah, ternyata belum ada ya. Nah, belum ada ternyata. Artinya tidak memang belum terkirim ya. Biasanya kalau menggunakan ini. Menggunakan yang minta pengindexan langsung terindex ya. Biasanya. Nah, di sini ternyata belum. Kita tunggu saja beberapa waktu. Oke, saya rasa ini sudah satu menit ya. Akan saya coba lagi. Di sini. Nah, ternyata di sini sudah bisa ya. Sudah ada ternyata. Tanpa minta pengindexan. Ternyata di sini sudah terindex ya. Di sini sudah muncul. Jadi tidak perlu kirim. Ini pun ternyata cepat juga ya. Bisa. Kita bisa lihat di sini. Di gambar ya. Nah, di sini satu menit yang lalu. Satu menit yang lalu. Ya, jadi ternyata tanpa pengindexan pun bisa. Kita coba. Oke. Ternyata bisa. Jadi buat kalian para blogger tidak perlu panik. Terus saja semangat buat kontennya. Oke, baik. Terima kasih. Itu informasi dari Simba Puyut. Sampai Puyut.